online mami pakai masker dulu anak-anak online sebelum beraktifitas mami selama di pertapaan itu permasalahan Rizky Bila dengan Lesti kembali menyeret nama mami online dulu sebelum menikah Rizky Bila diberitakan pernah dekat dengan mami online namun tentu dibantah tegas oleh mami online kini ada permasalahan antara Rizky Bila mami online isa juga pun terseret-seret lagi hingga akhirnya memberikan klarifikasi kalau antara dirinya dengan Rizky Bila tak ada hubungan apa-apa pemberitaan di luar sana hanya fitnah belaka dengan Rizky Bila hanya teman biasa bahkan saat mami online di penjara pun Rizky Bila memberikan uang sewajarnya karena hanya teman biasa tak ada hubungan spesial seperti gossip gossip yang dibicarakan orang-orang menulut mami online yang akhirnya klarifikasi karena terus ditanyai media dan ditanyai netizen di sosial media pribadinya terkait Rizky Bila banget pake masker beginian seminggu 2-3 kali maksimal 3 kali lah minimal 2 kali gak tersuka banget makanya wajah mami itu fresh tapi berhubung karena mami gak di endorse jadi mami gak kasih tau ini masker apa tau sendiri kan anak online mami itu kan barbar ya kalau untuk mengetahui apa aja yang mau pakai itu mereka pasti ingin pakai ya kan jadi memang ini untuk menginstirahatkan wajah kita anak-anak online nya setelah dia ngondek setiap harinya jadi harus dimasker supaya dia kaku gak kayak homreng-homreng gitu anak-anak online nya nama mami online dituding orang yang pernah dekat dengan Rizky Bila sebelum Rizky Bila menikah bahkan ada orang yang jelas-jelas mengungkapkan kalau antara Rizky Bila dengan mami online ada hubungan spesial sontak saja mami online membantahnya kini ada pemberitaan tentang Rizky Bila dengan Lesti mami online pun terseret-seret hingga banyak orang yang kepo lagi terhadap mami online mami online atau Isa juga kini menghapus sosial medianya dulu mengunci sosial medianya dulu karena dirinya Oga disangkut mautkan dengan pemberitaan Rizky Bila dirinya membantah kenal dekat dengan Rizky Bila hanya kenal biasa saja sebagai teman mami online pun mengungkapkan orang-orang yang menyebutkan dirinya pernah dekat dengan Rizky Bila adalah orang-orang yang mempitnah dirinya aduh anak-anak online ya mami itu buru-buru dan mami lengah ternyata lagi ada acara anak-anak online nya jadi mami harus buru-buru nah sebelum mami berangkat mami pakai dulu day cream anak-anak online nya nah day cream ini yang melindungi mami dari sinar matahari bila nanti mami nak keluar rumah hey boys and girls if you like our video subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you you now you Terima kasih telah menonton!